Rusia kembali mengirim bantuan ke Palestina di tengah kempuran Israel di Jalur Gaza. Adapun bantuan itu telah digirim belasan kali sesuai dengan perintah dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikuti bedaritas, Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk penduduk di Jalur Gaza. Bantuan itu digirim menggunakan pesawat Ilyusin Il-76 milik Kementerian Situasi Darurat Rusia. Kementerian Pers Moskow mengetahkan bantuan itu akan mendarat di kota El Aris Mesir. Penerbangan itu dilakukan atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Situasi Darurat Alexander Kurentkov. Kargo tersebut meliputi generator, pakaian bahan pembalut, makanan, dan makanan bayi. Sementara bantuan itu bukan menjadi pertama kalinya dikirim Rusia ke Gaza. Pasalnya pada 18 November, pesawat Kementerian Darurat Rusia menerbangkan 30 ton bantuan kemanusiaan untuk penduduk Jalur Gaza. Sebelumnya lagi, Rusia telah mengirim 190 ton bantuan kemanusiaan untuk keluarga Palestina. Di satu sisi, Putin sedang bertolak ke timur tengah untuk membicarakan perang Hamas dan Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.